hai 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 wa in kulta mata fakot sabah kalau waktu kau nuhu jika engkau berkata kapan Allah terjadi kapan Allah Hai adanya Hai umpama kita ngomong kayak begitu nanya kayak begitu ya hai 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 kapan Allah Hai maka kita jawab fakot sabah kalau waktu kau nuhu maka sungguh telah mendahului akan waktu oleh keadaannya Hai jadi keadaannya adanya Allah telah mendahului waktu Hai jadi pertanyaan kapan enggak pantas diajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena keadaannya Allah adanya Allah telah mendahului waktu Masya Allah paham Hai jadi waktu udah duluan apa Allah udah duluan daripada waktu jadi enggak pantas kalau Allah ditanya kapan Allah ya enggak pantas kalau Allah ditanya kapan Allah makanya ada ulama mengatakan mantaraka arbaa kalimatin kamu laimanuh siapa yang meninggalkan empat kalimat sempurna imannya Hai artinya apa enggak usah ditanya ya enggak usah ya ada juga begini pertanyaannya kata ulama enggak usah ditanya apa tuh Aina kaifah mata kam Aina dimana kaifah bagaimana kap mata kapan kam berapa enggak usah ditanya itu Hai kenapa Hai kenapa tadi ya alasannya fakot sabakul waktak kau muhu Hai sungguh ya adanya Allah telah mendahului waktu Hai jadi udah duluan adanya daripada waktu jadi enggak usah tanya waktu waktu tentang Allah ya enggak usah tanya kepada Allah tentang waktu Kenapa karena duluan Allah daripada waktu Hai karena waktu itu yang menciptakan Allah Masya Allah ini enggak gampang nih Pak nih Hai luar biasa nih kita hingga sampai Oh iya benar juga ya Hai enggak sampai pikir kita hai 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 karena duluan Allah sama waktu Hai tapi kalau ada yang nanya umpama kain Aina Allah dimana Allah ada yang ngomong begitu dimana Allah jawabannya Laisafi makanin wala yamuru alai zaman tidak ada Allah di tempat tidak berlalu atas Allah zaman jawabannya begitu kalau ada orang yang nanya ini ada satu pendapat lain nanti kita nih beda yang disini nih ini lebih dalam lagi Hai umpama juga ada orang yang nanya begini kaifah Allah ada yang nanya lagi maka jawaban kita ya Laisa kamis lihi sayo tidak ada sesuatu yang menyerupai orang-orang kalau Allah nanya kaya orang nanya kaya nanya juga yang bagus Mak jangan ditanya kalau nanya juga ya kita jawab Hai kalau ada yang nanya lagi matallah kapan Allah kalau tadi kan jawabannya kayak begitu ya ada juga jawabannya Allah itu Allah itu awal Allah itu awal awal tanpa permulaan Allah itu akhir-akhir tanpa akhiran akhir tanpa penghabisan kok bisa begitu ya itulah yang namanya Allah jangan bayangkan Allah dengan kamu Hai yang nggak bisa dibandingkan Allah dengan kita begitu Iya beda coba kalau kita sendiri enak nggak bongong sendiri enak nggak iya nggak enak kita sendiri bongong aja iya bongong aja umpama ada orang orang bininya mati bongong aja kesianan Hai ini anak Hai bamba emanya mati babanya sendirian babanya kawin lagi sama anak itu melin babak udah tua mau kawin lagi Hai itu kalau ada anak kayak begitu serampang ya Allah ya Allah ya Allah kesehatan orang emang apa diomelin takut kagak kebahagiaan warisan Ayo kita jangan pernah jangan pernah kita nih sebagai anak jangan kita mikirin warisan jangan Hai cari sendiri Hai ya kenapa warisan tuh ya Allah mau kapan dia bakalan dapat lagi mahluk kita merebut warisan dia bakalan dapet punya kita Hai kecuali punya keluarga kita mau diambil sama orang baru kita pertahankan ya Iya nah kalau ini mau kalau misalnya tenang aja Masya Allah Hai iya ini pernah terjadi Pak kayak begini Pak Masya Allah babanya mau kawin sama anaknya kagak boleh Hai ini jangan sampai kita ya Hai menikahin Hai saya dapat begini banyak bukan 123 banyak sekali Masya Allah jadi silakan kalau bisa kita cariin ingin mau yang mana Pak Bagaimana Hai awarin Hai tapi kalau bisa ya yang begini yang begini kita bilangnya juga nah kita sebagai orang tua biar ngerti gitu ya biar paham Hai nyarinya yang yang bener gitu Hai emang ada yang kagak bener ya manusia ada yang bener Hai begitu ya Hai Jangan sampai kita cegat-cegat jangan kenapa karena an Hai bini sama anak beda Hai ya anak mau jadi pahlawan ayah coba yang jakin bapak Hai ayah yang jakin bapak Hai iya kalau mama babak mau ngapa-ngapain mau di kamar emang enak emang enak emang enak emang enak emang malu tuh orang tua malu kita mana malu-malu kita Hai 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 genok jadi enggak bisa enggak enak enak obin itu Masya Allah luar biasa istri itu istri itu luar biasa Hai enggak ada rasa malunya maulah ditarik rasa malunya tuh Hai anak bukan padahal kalau amanah kan kagak bakal lepas ya ya enggak bakal lepas kalau bini bisa cerit Hai tapi ngapa Hai amabini enggak ada rasa malu ama anak malu ini dia Hai nikmat dari Allah subhanahuwata'ala Hai jadi jangan sampai Hai masalah warisan jangan takut jangan takut keberkahan enggak bakal hilang Hai ya kemudian kalau ada yang nanya lagi umpama ya Kam Allah ya Kamila berapa Allah katakan wahidun La min killatin Allah itu Esa tidak ada dari yang sedikit ya kuluhu Allah Hai itu ada perkataan ulama kayak begitu kita lanjutin disini Hai wainkulta huwak jika engkau berkata huwak Hai Hai dia Allah maksudnya begitu kita bilang begitu huwak dia ya falha'u wal wawu khulkuhu Hai maka ha' itu yang enteng ngomong wal wawu dan wawu itu tadi yang kita ngomong khulkuhu itu adalah makhluknya Allah Hai 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 jadi kuwaknya itu makhluk Allah Allah yang ceritakan Masya Allah Hai Hai ini ulama bisa mikir kayak begini kita aja baru dapat begini Oh begitu ya Hai wainkulta iya Hai ayu ayun Hai dimana kita nanya umpama ayun dimana Allah fakad takod damal makana wujuduhu maka sungguh telah mendahului oleh adanya Allah akan tempat jadi tempat telah mendahului oleh adanya Allah akan tempat jadi tempat tuh belakangan kenapa belakangan karena Allah yang ciptakan tempat sama tadi zaman masa belakangan karena karena zaman yang ciptakan Allah Hai begitu jadi oleh karena itu pantas ulama mengatakan ya Hai mantarok kearbaa kalimatin kamu laimanuhu siapa yang meninggalkan empat kalimat maka sempurna imannya jadi nggak usah ditanya Hai yang begitu nggak usah ditanya Hai iya anda kata nanya ayat tadi jawabannya kayak begitu Hai Wallahualam misya Allah selamat menikmati selamat menikmati hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati